Halo, kita jumpa lagi kita akan jalan-jalan ke Juru Gede di Desa Ngororo, Pecamatan Patok, Kabupaten Gunung Gede. Nah, cukup ini dalam sejarah kemungkinan ada kaitannya dengan kisah kuno tentang kerajaan Mataram. Ada sosok Bukumbayoni, Bukumbayoni nanti akan kita bedah dan kita coba kulik-kulik. Siapa sosok ini yang punya wilayah kekuasaan sampai ke air terjun Juru Gede di daerah Wala ini? Oke, sampai ketemu di bawah. JUS! 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 sangororo Kecamatan Patok Kabupaten Jumonggede di belakang itu itulah yang disebut sebagai juruk gede atau air terjun besar dalam bahasa ingin tanya air juruk gede air terjun besar itu mungkin nama katanya sih menurut warga nama dari zaman nenek moyang mereka udah seperti itu dari kasih nama dulu gede sehingga gak ada alternatif lain yang diketahui oleh masyarakat sekarang ini apa nama air terjun ini tapi dalam kisah-kisah puno Mataram terutama dalam prasasti pereng prasasti wukiran itu tahun 862 Masei itu diceritakan tentang seorang bernama Kukumbayoni dia kepala wilayah begitu raktai raktai walaing Kukumbayoni nah di prasasti itu disebutkan bahwa wilayah-wilayah Kukumbayoni ini wilayah kekuasaannya meliputi daerah-daerah antara lain yang disebut adalah wala niwala yang kemudian diterjemahkan sebagai daerah wala yang ada air terjunnya nah saya sudah coba untuk menelusuri di daerah di selatan kawasan Prambanan dan Ratu Boko ini daerah-daerah mana yang potensial memiliki air terjun besar karena kalau hanya curuk-curuk kecil mungkin banyak tapi yang besar itu nyaris eh tidak ketemu jejaknya kecuali di daerah ini nah di daerah Ngororo ini ini terjunnya cukup besar ketinggianya ya sekitar 25 meter betul betul kata warga tadi dan dilihat dari geografinya atau lokasi-lokasi kekuasaan Kukumbayoni yang ada di perbukitan di selatan Prambanan dan Ratu Boko lokasi ini menjadi eh kandidat terkuat apa yang disebut sebagai daerah atau lokasi bernama niwala atau wala dalam Prasasti Pereng tahun 862 yang dibikin oleh Kukumbayoni ini sebetulnya tidak secara spesifik itu menyebut wilayah kekuasaannya tetapi justru Prasasti itu menyebutkan usaha Kukumbayoni untuk mendirikan sebuah bangunan suci yang dia sebut sebagai Badraloka Nah Badraloka itu menurut hasil kajian beberapa peneliti itu menunjuk ke bangunan yang ada di Dawangsari yang sekarang disebut sebagai Candi barang Candi barong nah kira-kira itu runtutan ceritanya mungkin ini masih perlu penelusuran lebih dalam lagi untuk mencari jejak Kukumbayoni di selatan kawasan Prambanan dan Ratu Boko ini seperti apa enggak kira ini air terjun ini memang cukup besar kalau musim hujan begini akhirnya katanya memang besar tapi kalau musim kemarau ya pasti debitnya berkurang ada aliran tetapi tidak terlalu besar ini cukup besar cukup indah dilihat disini Oke sementara itu dulu dari air terjun juruk gede di Desa Ngororo Ketamatan Patuk Kabupaten gunung kita susu Oke kita akan segera meninggalkan lokasi ini naik menanjak siap ngos-ngosan ini jalannya menanjak siap-siap dengkulnya lumayan lah untuk apa refreshing melihat air segar air terjun ngocor sepi tapi jarang sekali ada pengunjung yang kesini warga memang biar akhir pekan pun juga tidak banyak yang main kesini kecuali anak-anak sekitar ini tangganya tinggi-tinggi bawahnya atasnya masih oke kita coba naik lagi pada pegangan tangga biar capek tapi tepat harus pulang harus naik lumayan akhirnya sampai juga di di dekat pintu masuk lokit masuk di depan itu di latar belakang itu adalah gunung api porbang kelanggeran ini namanya curug gede mantap mantap sekali ok ok oh bapa ketika ketika jadi Terima kasih.